selamat pagi, shalom bapak ibu, saudara-saudariku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus selamat berjumpa kembali dalam merenungan harian Toraya edisi Kamis 22 September 2022 saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan amin sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan mari kita memulainya dengan mendengarkan firmannya tapi sebelum itu kita minta pertolongan kita berdoa Allah Bapak yang baik, terima kasih untuk hari yang baru terima kasih karena belas kasihmu diperbarui setiap pagi besar kesetiaanmu dan kasih setiamu Tuhan pagi ini kami akan merenungkan sebagian kecil dari firmanmu penuhi kami dengan kuasa roh kudusmu Tuhan agar kami mampu mengerti, memahami, dan menerapkan dalam kehidupan tuntun kami Tuhan Yesus agar selalu berjalan dengan firmanmu terima kasih Tuhan ini doa kami amin firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat dalam masmur 146 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10 di bawah judul hanya Allah satu-satunya penolong haleluya pujilah Tuhan hai jiwaku aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermasmur bagi Allahku selagi aku ada janganlah percaya kepada para bangsawan kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan apabila nyawanya melayang ia kembali ke tanah pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yaakub sebagai penolong yang harapannya pada Tuhan Allahnya dia yang menjadikan langit dan bumi laut dan segala isinya yang tetap setia untuk selama-lamanya yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung Tuhan membuka mata orang-orang buta Tuhan menegakkan orang yang tertunduk Tuhan mengasihi orang-orang benar Tuhan menjaga orang-orang asing anak yatim dan janda ditegakkannya kembali tetapi jalan orang falsik dibengkokannya Tuhan itu raja untuk selama-lamanya Allahmu Yasion turun temurun Haleluya Amin Tema renungan kita pada saat ini ialah Orang yang berbahagia Kenalan Mbak Satoraya Todi Sa'bu Mau Pak Saat ini ada begitu banyak toko yang sering ditampilkan lewat film Toko-toko hebat Misalnya Superman Iron Man Power Ranger Dan lain-lainnya Toko hebat dalam film-film tersebut dikagumi Karena memiliki kekuatan yang luar biasa Mereka bisa selalu menyelesaikan segala macam persoalan dan memberikan pertolongan kepada manusia Namun Mereka pun kadang mengalami kekalahan Bahkan Contohnya Iron Man Yang sangat kuat Ia bisa mati Maka benarkah ungkapan Tak ada manusia yang sempurna Mau seberapa kuat Kaya Atau berkuasanya dia Pasti memiliki kelemahan Pemasmur memulai dengan sebuah sikap Menyatakan kemauannya Untuk memuji Dan bersandar kepada Allah Di sepanjang hidupnya Sekaligus Memperingatkan untuk tidak bersandar kepada bangsawan Kepada yang memiliki kekuatan Yang tampak oleh mata Semuanya itu hanyalah sementara Tidak menjamin keselamatan Itu ada di ayat 3 hingga yang keempat Karena itu pula Pemasmur mengajak setiap orang Untuk mempercayakan seluruh harapannya kepada Allah Pemasmur Juga menegaskan Kebetapa bahagianya Mereka yang memiliki Allah Yaakob sebagai penolongnya Yang hanya berharap kepadanya Pemilik dan pencipta segala yang ada Yang setia kepada orang-orang benar Lemah dan tertindas Pergumulan kehidupan terkadang Memaksa manusia untuk mencari pertolongan Tanpa melibatkan Tuhan Mencari jalan keluar dari pergumulan Dengan mengandalkan kekuatan yang terlihat Namun Mereka yang mengandalkan Tuhan Sebagai satu-satunya sumber pertolongan Disebut oleh Pemasmur Sebagai orang-orang yang berbahagia Amin Mari kita berdoa Kembali kami datang kehadiratmu Tuhan Terima kasih Untuk firman yang boleh diperdengarkan Kepada kami semua Melalui firmanmu ini Tuhan Kami diajarkan untuk selalu mengucap syukur Dan tidak melupakan Tuhan Dalam keadaan apapun Mampukan kami Tuhan Untuk selalu mengingat bahwa Semua yang terjadi di dalam kehidupan kami Adalah campur tangan dari Tuhan Terima kasih Tuhan Kami juga berdoa Untuk semua jemaatmu dimanapun kami berada Tuhan Berkati setiap apa yang kami lakukan Tuhan Berkati setiap aktivitas, pekerjaan Pendidikan yang kami lakukan Tuhan Berikan kami akal budi hikmat Kesehatan Agar apa yang kami ucapkan Tuhan adalah kebenaran Dan semoga kami bisa menjadi berkat Bagi sesama kami Mewartakan kabar sukacita Ini doa dan permohonan kami Tuhan Ungkapan syukur kami Ampuni salah dan dosa kami Tuhan Karena doa ini kami sampaikan Hanya di dalam nama anakmu Yesus Kristus Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Amin Demikian renungan pada pagi hari ini Selamat menjalani kehidupan ini dengan sukacita Selamat menikmati berkat-berkat Tuhan Shalom Selamat menikmati